Arab Saudi dan produsen minyak OPEC Plus lainnya mengumumkan pengurangan produksi minyak sekitar 1,16 juta barrel per hari. Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan harga minyak dalam waktu dekat. Rencana OPEC Plus untuk mengurangi produksi minyak membuat total volume pemotongan produksi minyak menjadi 3,66 juta barrel per hari atau setara dengan 3,7 persen dari permintaan global. Sebelumnya pada Oktober tahun lalu, OPEC Plus telah setuju untuk memangkas produksi minyak mentah sekitar 2 juta barrel per hari hingga akhir 2023. Harga minyak bulan lalu jatuh ke 70 dolar Amerika Serikat per barrel, terendah dalam 15 bulan terakhir. Akan tetapi tindakan OPEC Plus untuk mendukung pasar ini tidak disangka setelah berbagai sumber peragukan prospek ini. Meskipun demikian menurut Kepala Perusahaan Investasi Pickering Energy Partners, pengurangan produksi terbaru ini dapat mengangkat harga minyak sebesar 10 dolar Amerika Serikat per barrel. Produser utama OPEC Arab Saudi mengatakan akan memangkas produksi sebesar 500 ribu barrel per hari. Kemontoran energi Arab Saudi mengatakan bahwa pengurangan sukarela jadi tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mendukung stabilitas pasar minyak. Diketahui bursa saham Asia Pasifik menguat pada pembukaan perdagangan saham Senin, sering investor mencerna lebih lanjut data manufaktur utama di wilayah tersebut. Harga minyak brand berjangka dan minyak mentah intermediate West Texas Intermediate Amerika Serikat, melonjak 8% setelah anggota OPEC Plus setuju memangkas lebih dari 1 juta barrel per hari hingga akhir 2023. Di Jepang, indeks Nikkei 225 dibuka menguat 0,5% dan indeks Topix bertambah 0,57%. Indeks Kospi Korea Selatan susut 0,1%, sementara indeks Kosdaq bertambah 0,36%. Di sisilan indeks Hang Seng Merosot berada di posisi 20.353. Terima kasih telah menonton!